Pamer kemesraan, sikap Bela Bonita ke Deni Cagnan seolah beri isyarat tepis isu miring. Belakangan ini, rumah tangga Deni Cagnan dan Bela Bonita tengah menjadi sorotan warganet. Hal tersebut imbas setelah Deni Cagnan menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier. Dalam podcast tersebut, Deni Cagnan menjawab pertanyaan dari sang podcaster terkait pola asu anak hingga memunculkan argumen yang dinilai negatif oleh netizen. Sejak itu, Deni Cagnan dinilai sebagai suami dan calon ayah yang red flag oleh netizen. Tetapi, dalam siaran langsung terbaru yang dilakukan Deni Cagnan dan Bela Bonita di Instagram, pasangan suami-istri ini tampak menunjukkan kemesraan. Melansir Instagram at Deni Bela garis bawah-garis bawah, di akhir siaran langsung tersebut, tampak sikap manja Bela Bonita yang disambut oleh Deni Cagnan. Hal ini seperti menepis kabar buruk yang muncul di luaran mengenai rumah tangga mereka. Seperti yang diketahui, publik dibuat terkejut dengan sifat asli Deni Cagnan saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier beberapa hari lalu bersama sang istri. Terdapat beberapa jawaban yang dilontarkan Deni Cagnan yang membuat publik terkejut dan memperlihatkan sifat asli sang pedangdut lewat jawaban itu. Salah satunya yakni ketika Deni Cagnan ditanyai soal pola mengasuh anak oleh Deddy Corbuzier. Tak hanya membuat publik terkejut, jawaban Deni Cagnan tersebut juga membuat sang istri mengubah mimik muka seakan kecewa. Selain jawaban, Deni Cagnan juga diketahui sempat membentak Bela Bonita dalam podcast tersebut. Deni Cagnan memberikan jawaban yang sebenarnya biasa saja, namun dia kemudian mencoba menekankan hal itu seolah bukan lagi bercanda. Perihal mengurus anak, Deni Cagnan menyerahkan sepenuhnya pada Bela Bonita. Karena nantinya, sang istri yang akan full berada di rumah. Pernyataan Deni Cagnan soal itu sontak jadi sorotan netizen. Banyak dari netizen yang kasihan terhadap Bela Bonita. Netizen menilai ekspresi Bela yang tak setuju dengan pernyataan sang suami. Kelihatan banget muka kecewaan malunya Bela, komentar netizen. Siap menikah berarti siap direpotin sama istri dan anak. Kok mau enaknya sendiri, timpal netizen lainnya. Kok ribet, makanya kalau gak mau ribet jangan punya istri. Alhamdulillah punya suami itu paling seneng direpotin sama istri, diribetin sama istri. Perkataan itu sungguh menyakitkan. Nauzubillah suami sampai ngomong gitu, tambah yang lain.